Assalamualaikum Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Di sini saya pakai 125 gram tepung beras 65 gram tepung terigu protein sedang 150 gram gula pasir 1 sendok teh baking powder double acting 1 sendok teh ragi instan 65 ml santan instan Dan 200 ml jus pandan Yang saya ambil dari 10 lembar daun pandan Kemudian saya blender dengan air Sekarang kita masak gula pasir Jus pandan Dan santan Kita masak pakai api sedang Ini terus kita aduk Supaya santannya tidak pecah Kita masak Hanya sampai gula pasirnya larut Tidak perlu sampai mendidih Oke ini gula pasirnya sudah larut Sekarang kita matikan kompornya Dan kita tunggu sampai air pandannya hangat atau dingin Sekarang kita buat adonannya Kita tuangkan tepung beras Tepung terigu Tepung terigu Dan ragi instan Setelah itu kita aduk sampai rata Disini disarankan kita gunakan baking powder double acting dan ragi instan yang masih bagus ya Kemudian kita tuangkan air pandan yang tadi kita masak Ini sambil kita aduk Air pandannya kita tuangkan dalam keadaan dingin atau hangat kuku Supaya raginya tidak mati Kita aduk terus sampai adonannya halus dan tidak ada tepung yang menggumpal Ini adonannya sudah halus dan tidak ada tepung yang menggumpal Sekarang kita tutup adonannya pakai plastik wrap Atau kain bersih juga boleh Ini kita tutup rapat Setelah ini kita istirahatkan adonannya selama 35 menit Di menit ke 30 kita panaskan kukusan dan cetakan Cetakannya jangan diolesi minyak goreng atau margarin Supaya kuenya bisa mekar maksimal Ini sudah 35 menit Sekarang kita buka plastik wrapnya Ini adonannya berbuih Itu tandanya ragi aktif Sekarang kita aduk dulu adonannya sampai buihnya menghilang Setelah itu kita tuangkan baking powder Kemudian kita aduk lagi sampai rata Oke ini adonannya sudah selesai Sekarang kita tuangkan adonannya ke dalam gelas ukur Untuk mempermudah kita menuangkan adonannya ke dalam cetakan Ini adonannya saya mau tuangkan setengah dulu Ini kukusannya sudah panas dan uapnya juga sudah banyak Sekarang kita kukus adonannya Sebelum adonannya kita tuangkan ke dalam cetakan Kita aduk lagi adonannya sampai buihnya menghilang Supaya kue mangkoknya bisa mekar sempurna Ini langsung kita tuangkan aja Kita tuangkan adonannya sampai penuh Ini sebagian adonannya sudah ada yang mau mengembang Jadi adonannya luber karena pancinya tidak saya tutup Dan ini adonannya cuma jadi 11 piece Ini saya mau ambil cetakannya Sekarang kita tutup pancinya Kemudian kita kukus adonannya selama 15 menit dengan api besar Dan jangan lupa tutup pancinya dilapisi dengan kain Setelah 15 menit kita buka tutup pancinya Ini dia kue mangkok pandan tanpa tapenya Mekar sempurna Sekarang kita angkat dan kita tunggu dingin Baru setelah itu kita keluarkan dari cetakan Ini kuenya sudah dingin Sekarang kita keluarkan dari cetakan Ini dia kuenya Kita keluarkan ya semua kuenya dari cetakan Oke kawan mau masak Ini dia kue mangkok pandan mekar tanpa tapenya sudah jadi Sekarang kita coba Ini aroma kuenya harum Aroma raginya tidak begitu terasa Lebih terasa wangi pandannya Dan ini teksturnya super lembut Rasanya enak dan manisnya pas Jangan lupa coba di rumah ya Sekian dulu memasak Mayero sekali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa di like subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tekan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax